Metro TV Urbanisasi di DKI Jakarta memunculkan peluang perpindahan penduduk tanpa keahlian khusus sehingga akhirnya menjadi pengemis Namun penyakit sosial tersebut justru menjanjikan perolehan rupiah yang tidak sedikit Bagaimana Pemprov DKI Jakarta sebaiknya bersihkan? Berikut penelusuran Tim Metro TV Putri Handayani menunjukkan harta kekayaannya selama 3 tahun dirinya mengemis Ibu seorang anak ini mengaku tidak sulit mendapatkan uang dengan mengemis Ngumpulin ini 3 tahun ada Tapi selama mengemisnya 6 tahun 3 tahun sih gak ada, udah gak bisa Itu bisa nabung 3 tahun doang Bisa nabung segitu 3 tahun doang Bisa nabung segitu 3 tahun doang? 3 tahun lagi? Enggak, enggak ada Bukan Enggak ada, sepi udah Oh sepi? Iya udah sepi Seharinya Whatsapp 100 Lebih 150 Itu sehari Enggak lama, enggak lama Kadang-kadang Datang jam berapa ya? Jam 7 Pulang jam 11 Udah dapet 365 Datang yang 7, pulangnya cuma berapa 300? 65 Jadi bisa nabung segitu Selama 3 tahun ya Terus udah itu enggak, enggak pernah dapet 300 Enggak pernah dapet 300? Enggak, dapet gocap 75 Putri mengaku sudah tinggal di Jakarta selama 20 tahun Berbagai pekerjaan pernah digeluti Hingga akhirnya ia harus mengemis Udah berapa lama di Jakarta? Udah ada 24 tahun Awalnya di Jakarta kerja apa? Enggak kerja dulu sih, jadi babu Enggak kerja? Oh jadi Jadi apa? Pembantu rumah tangga Oh jadi pembantu rumah tangga Berapa tahun lu jadi pembantu rumah tangga? Lama ada, kali 7 tahun Tapi enggak punya duit Oh 7 tahun? Ya enggak punya Habit aja lah Buat makan Kalau dia enggak punya duit Itu pekerjaan ini sebetulnya kenapa? Enggak punya duit Iya enggak punya duit Nyeri buah bukan sedikit Dina Sosial DKI Jakarta rutin menggelar razia pengemis dan gelandangan Dalam operasi seperti inilah Putri Handayani tertangkap Putri Handayani itu pengemis yang dilakukan penjangkauan pada pertengahan bulan Jasi Ramadan Didapat di sekitar persimpangan lampu merah dekat rumah sakit persahabatan wilayah Jakarta Timur Jadi ketika ditangkap mereka diidentifikasi asalnya itu dari Jawa Barat Nah itu mempunyai penghasilan lebih kurang sampai puluhan bitan ya Kemudian juga ada emasnya 60 gram Fenomena yang kami lakukan selama bulan puasa itu ada dua Yang kita dapat di wilayah selatan Juga ada penjangkauannya seorang laki-laki Semua penghasilan dalam satu minggu itu lebih kurang 5 sampai 4 juta bitan Kalau saya lihat ini orang mengemis ini sebenarnya orang-orang yang sudah Ini sudah boleh katakan punya pemikiran rasional Karena kalau dia sudah bisa nyimpan uang Kalau dia sudah bisa punya uang begitu Berarti dia sudah mulai menggunakan akal ya Dan itu berarti bahwa Secara tidak langsung mereka mengeksplotasi rasa iba orang lain Untuk bisa memberikan kelebihan yang dimiliki Mudahnya mendapatkan uang dengan mengemis Menyebabkan angka pengemis di Jakarta relatif meningkat Menyandang masalah kegiatan sosial ini muncul Kena pengaruh urbanisasi Urbanisasi datangnya pacem-macem sumber daya manusia itu Ada yang siap mempunyai keterampilan Pengetahuan yang memang benar-benar di Ibu Kota Jakarta Mereka eksis bersaing di Ibu Kota Jakarta Orang yang pas-pasan kebenaran di asal-usul kampungnya Lapangan pekerjaan susah Kemudian dia mau bercocok tanam juga Lahan pertaniannya sudah tidak subur Dia lari ke Ibu Kota Jakarta Rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi pengemis Selama ini berjalan di panti sosial Namun pengemis kerap kembali menggelandang Dan terjaring razia dinas sosial Pertanyaannya, apakah pembinaan di panti sosial masih efektif? Memang kalau kita lihatkan panti sosial itu kan Tujuannya untuk merehabilitasi Untuk dia memberi keahlian Jangan-jangan keahlian yang dia punya itu Kemudian memberikan dia menjadi seorang lebih ahli Yang muncul seperti pengemis seperti begini Seharusnya panti-panti sosial itu Kalau memang dia mau merehabilitasi Dia harus mesti merehabilitasi dalam arti kata Dari komunitas mana Dimana dia datang Kemana dia pergi Sehingga waktu dikembali kepada komunitas itu Komunitas itu harus punya tanggung jawab untuk pembina Kita akan kembalikan kita antar langsung Kita temui keluarganya Kemudian bahkan sampai ke RT RW setempatnya Kita jelaskan bahwa profesi si Putri Handaya ini sebagai pengemis Mana kalau dia datang kemudian yang pengemis lagi ke L3 istilahnya Lalu lagi, lalu lagi Kita bisa lari ke tanah pidana Karena dia melakukan penipuan terhadap negaranya Atas janji pernyataan yang telah dibuat negaranya siapa Pemerintah harus memikirkan lagi jalan keluar yang efektif Dalam menyelesaikan masalah sosial pengemis Kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan Membuat desa kerap ditinggalkan Dari Jakarta, Anggi Hasiholan Ade Permana, Metro TV